Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya kan sudah sering debat ini sudah ada buku ya buku jawaban semua pertanyaan ya menginjil ke Kedar Gurun ya menginjil ke Kedar Gurun ya ini lanjutannya ini jadi semua total 293 pertanyaan orang muslim 293 sudah saya jawab Ini era dari zaman siapa dulu Yakhir Naik ya Ahmad Didat Yakhir Naik kan sering ditanya itu ya Ahmad Didat kan sering nanya pakai pertanyaan-pertanyaan eh Yakhir Naik sering nanya dulu pertanyaan-pertanyaan Ahmad Didat Lalu banyak ustad tanya ke saya ini sudah saya jawab ya dua buku ini 300 kurang 7 ya jadi apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara Saudara Saudaraku dari umat muslim kalau Anda mau debat dengan saya mikir dulu ya mikir dulu saya sudah menjawab 300 kurang 7 pertanyaan orang muslim Apa saja Anda tanya ada di buku ini ya jadi kalau Anda mau debat ya paling pertanyaannya itu-itu saja mikir dulu Pak ya mikir dulu ya daripada maaf loh ya makanya dalam setiap debat saya tidak pernah nanya ya itu daripada nanti jadi bulan-bulanan ya itu saya sudah menjawab 300 pertanyaan kok ya Anda para mu'alaf para ustad yang mau debat dengan saya sebaiknya mikir dulu saya sudah menjawab 293 pertanyaan dari umat muslim apa saja tentang Yesus tentang surga tentang apa saja ya yang menyangkut kekristianan jadi dimanapun saya debat saya tidak pernah tanya saya hanya menjawab pertanyaan Anda saya tidak pernah nanya ya itu ya paling sedikit 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 meluruskan gitu saja ya ya jadi saudara-saudara yang wow saya mau head to head dengan Anda tolong mikir dulu saya sudah menjawab 300 pertanyaan ada bukunya ini kalau Anda baca Anda langsung diam ada ada seorang seorang mu'alaf ya itu ketika ini terus dia pesen buku ini ya itu pesen buku ini di mana ya di Kalimantan di Kalimantan daerah Kalimantan ya itu tadinya dia sangat sangat kuar-kuar ya itu dia pesen ya pesen buku ini kita kirim ya diam dia malah ikut ikut sekolah ikut sekolah beneran ikut sekolah Alkitab saudara ya ya tapi gak apa-apa jadi yang sekolah Alkitab itu banyak orang dari muslim ini dari yang muslim ingat saudara sebelum Anda mau nantang debat dengan HTD mikir dulu kira-kira pertanyaanmu lebih hebat dari 300 pertanyaan ini apa enggak ya 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 kalau kira-kira enggak ya mohon maaf lah ya nanti saya kasihan aja sama Anda saya kasihan sama Anda nanti malah jadi bahan kasihan lah ya itu itu aja saya gak nanya nah itu tadi kepada saudara muslim kepada saudara-saudaraku dari umat Kristen katolik ortodok karismatik apa nih katolik ortodok protestan karismatik saksi Yehova saya sudah ada bukunya semua pertanyaan Anda enggak akan jauh-jauh dari ini ini kurang lebih 90 pertanyaan saudara-saudara pendeta-pendeta dari katolik romo katolik romo ortodok pendeta protestan pendeta karismatik ya apalagi saksi Yehova Anda yang mau debat sama saya mikir dulu Anda kira-kira punya enggak 90 pertanyaan ya paling-paling udah disini makanya saya suka males ya itu ya suka males saya suka males itu kayak gitu ya itu pertanyaan Anda itu udah ada disini semua kok Anda mau tanya apa soal Alkitab gitu ya jawaban saya ini Alkitab semua ini jawabannya semua Alkitab ini jawabannya ya jadi begitu pesen dari saya ya saudara-saudara yang sangat ini cuman maki-maki tok gitu ya mikir dululah ya kalau Anda dari muslim mikir dulu kira-kira pertanyaan Anda bakal beda dengan yang 300 sudah saya jawab ini apa enggak kalau kira-kira enggak ya mikir dululah wah jangan sama HTD deh kalau sama HTD ma nanti jadi bahan bulan-bulanan dia sudah jawab 300 pertanyaan ini dari era era ustad-ustad kan suka nanya nyomot-nyomot pertanyaannya Ahmad Didat terus ya kirnaik ya itu ditanyain ke saya ya saya bisa jawab semua demikian pula pendeta-pendeta Nasrani ya itu Nasrani orang-orang dari katolik apa protestan karismatik apa saksi Yehova ortodok pertanyaan mereka udah tak jawab semua makanya sebelum Anda debat dengan saya mikir dulu gitu saja ya sebenarnya yang harus dilakukan itu kita tobat ya kalau Kristen itu standarnya Alkitab udahlah jangan jangan mendirikan kebenaran sendiri apa yang tertulis di Alkitab yang tertulis saja ya jangan mendirikan kebenaran sendiri yang enggak tertulis ya yang tertulis saja di iman itu udah paling benar karena Alkitab itu kebenaran ya Tom firmanmu adalah kebenaran Yohanes 17 ayat 17 Yesus adalah kebenaran Yohanes 14 ayat 6 segala hormat kemuliaan untuk Yesus salah yang benar ala segala masa sebelum segala apat sekarang sampai selama-lamanya kalau mau debat sama hati demikir dulu selamat menikmati Terima kasih.